Intro Halo, Sobat Berita Jantim TV Bersama saya, Penuhi Bawa di Jalan Sutra Sekarang kita ada di Gunung Kawi Di Vihara Dewi Kuan Im Nah, Vihara Dewi Kuan Im ini terkenalnya Adalah disini kita bisa Membaca peruntungan Kita bisa berkomunikasi dengan Dewi Kuan Im Disitu nanti kita bisa Ambil GMC GMC itu apa? GMC itu adalah sarana komunikasi antara manusia Dengan Dewi Kuan Im Mitosnya seperti itu Benar saya penasaran sih Kawan-kawan katanya Disana kita bisa meminta petunjuk terkait jodoh Rezeki Karir Bahkan hingga nasib Nah, sekarang Saya mau Coba naik ke Vihara Dewi Kuan Im Disana kita nanti akan Bertemu dengan Juru kuncinya Kemudian Enaknya saya tanya apa ya Mungkin saya akan tanya soal Karir deh ya Yang aman aja ya Kita tanya soal karir Nanti kalau saya tanya soal jodoh Saya tanya soal Lain-lain Nanti bisa banyak terjadi keibuan Oke, selamat beri aja tim Tetap sama saya, Ibn Wibowo Kita jalan ke Vihara Dewi Kuan Im Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah soalnya kita sudah berada di dalam Viara Dewi Kuan Im dan ini Mas Agus ya Mas Agus ini jurur kunci sekaligus pengurus dari Viara Dewi Kuan Im Mas Agus misalnya kalau pengunjungi sini itu mereka ngapain sih? Kalau yang di Viara ya mereka terutama yang Sembayang Sembayang ya? Teri Tawa, di sini ada Buda, Konghucu, dan Tau Nah tadi kan yang terkenalkan kayak ngambil Cuan Si ya? Ciam Si Ciam Si, sorry Ciam Si, Ciam Si itu? Itu seperti Ramalan Nasib Oh Ramalan Nasib, oke oke Dari Stradisator, dari acara Cian Oh teknisnya seperti apa sih kalau Cuan Si itu? Nanti kita... Oh gitu ya, siap? Bisa ya boleh ya? Bisa, bisa Oke, selanjutnya Pakai Oke, Sobat Pintai Jatim Sekarang saya sama Mas Agus mau coba ambil Ciam Si Ciam Si Ciam Si, Ciam Si kita mau ambil Ciam Si Ciam Si, ayo kita ya Pak Awalnya kita harus Sembayang Sembayang kembali gimana tadi sudah? Oh sudah? Sudah, oke Kita tinggal melanjutkan aja Awalnya kita mohon izin dulu ke Dewa yang ada di wilayah ini Di sini adalah Dewi Kuan Iya Dewi Kuan Ini tata caranya begini Gimana? Ini sarana komunikasi dengan Dewi Kuan Yang sudah baku Memang harus begini ya? Iya pakai ini Ini apa sih namanya Pakai Jatim? Kayu, kayu, poe namanya Kayu, poe Ini nanti ada Apa ya Seperti, seperti Sudah dipercaya dan diakui Nanti kan dijatuhkan Dijatuhkannya gimana? Awalnya gini Gimana? Kita mohon izin Ijinkan hari ini Pada Dewan ini ya Ijinkan hari ini saya mengambil jamsi di wilayah ini Saya menanyakan tentang peruntungan nasib saya Atau apa yang ditanyakan apa? Terserah Oke Nah yang telah sepanyakan mungkin peruntungan nasib Oh iya Ijinkan hari ini saya mengambil jamsi di wilayah ini Untuk menanyakan peruntungan nasib saya Oh gitu ya Saya mohon petunuh Nah, perlu nanti Dengan keyakinan penuh ya Dari kata tengah-tengah Biar apa yang nyambung Terus ini nanti dijatuhkan Dijatuhkan Ada tiga kemungkinan Tiga kemungkinan ya Ada begini Satunya terbuka Satu terbuka Ada yang terbuka Ada yang terdutup semua Oh gitu Tandanya Ini Sudah dipaku ya Kalau jawabannya Satu terbuka Satu terbuka Beliau ya Iya Kalau begini Beliau masih tersenyum Tersenyum itu harusnya Ya Ada banyak kemungkinan Mungkin kita kurang percaya Tertan latin Atau mungkin Pertanyaan tidak ada Konyol Oh bisa ya Kalau begini Intinya beliau masih Seperti marah Atau apa ya Belum mengizinkan Belum mengizinkan Berarti kalau begini Tidak boleh Misalkan juga Kalau yang senyum tadi Masih bisa diulang Sampai tiga kali Oh masih bisa diulang Sampai tiga kali Oh iya Mungkin kurang Kone Kurang generasi Atau mungkin kepercayaannya Masih kurang Oke Boleh berantai langsung Bisa Bingin Capa? Saya Saya yang berantai langsung Ini berarti ya Ini Berantai langsung Kalau jam si Dewi Kuan Ini tuh ada 60 Kalau jam si Kuan Kau ada 100 Tapi disini Dewi Kuan Ada 60 Lidik Plus 1 Ada tulisan ini Minyak Apa itu? Minyak Berarti dia harus Dalam kereta Nanti ada penjelasan Oh iya Kalau keluar ya Ya Segerana Pegang pangkalnya Gini Cara kocoknya Manjung-mulung Seperti kipas Gini ya Nanti ini Jatuhnya satu aja Oh Contoh ya Oh Ini sampai jatuh satu Kita lihat Angkanya Oh Contoh seperti ini Ini angka 50 Ya Contoh ya Nah Kita tanyakan kembali Kita taruh Dari Kuan Saya mendapat Nomor 50 Itukah jawaban Dari yang saya tanyakan Tadi Oke Kita pakai ini Oh pakai Kayu Poy Ini kembali Jatuhkan nanti Bila jawabannya Sudah begini Berarti memang Benar nomor Kalau begini Berarti bukan Harus Mocok Oh Itu ya Ini isinya nomor aja Maksudnya Ada sairnya Oh ada sairnya Menarik Menarik Sudah dibuka Iya Sudah dibuka Minyak Ini Minyak di Lihara ini adalah Sumber penerangnya Oke Contoh ada Namanya Duplak Duplak ini ada Dia membutuhkan minyak Untuk bahan bakannya Oke Disitu ada nyawa apinya Api atau sumber penerang Mungkin disini Kehidupan zaman Dianggap atau Dilipat itu Kurang terang Kurang terang Oke Maksudnya gimana Kurang terang Kurang terang Mungkin Banyak proses kehidupan Yang masih tertutup Ah Tertutup itu Maksudnya gimana Contoh Misalnya yang punya Usaha Usaha Mungkin lagi Suruh Disarankan Bukan menyuruh Bukan menyuruh Saya sambil lihat Kesehatan minyak Bukan menyuruh Tapi hanya Menyarankan aja Untuk Ya Kalau enggak Menuang Menyajin Duplak Duan Dengan penutup Teruskan Dan kepercayaan Oke Oke Menuang minyak Berarti minyaknya Ini Minyak marah Ini saya kembalikan Iya Oke Terus Gimana nih Taruh lagi Disini Tadi kan keluar minyak Ya kan Saya Setelah itu Bagaimana Disarankan Untuk menuang minyak Di duplak Dua ini Duplak Dua Oh tempat Lilin ini ya Oke Harus penuh Keterusan Kerelaan Dan kepercayaan Oh Kalau enggak ada Keterusan Jangan Minyaknya seperti ini Oh ya Memang Ya Memang Maaf ya Ini Harus beli Oh begitu ya Tapi enggak Enggak harus berapaan Tergantung Ketugusan Sambal Seribu pun Saya terima Oh gitu ya Oh iya Yang penting Ngeperan Oh gitu Nanti ini Dipersembahkan Untuk yang wakil Dituang di kanan Kiri Muter Gimana mas Apinya Jangan Jangan Mati Nanti Oh di pinggirannya Apinya Jangan Boleh Terlanjukan Gimana Ini saya Toang Habis Habis Boleh Boleh Sebuah gunung Mengadang Di depan Pokoknya Berat Siang Duga Kebergian Masih Menunggu Kesulitan Oke Meskipun Berikiran Sulit Lewat Kebenaran Belum Terlihat Ketenangan Belum Dapat Ini Kenapa Ini Gimana Gimana Pokoknya Berat Banyak Ya Iya 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 Hidup 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 Masalah Semua Pasti Masalah Bagaimana Cara Kita Menjalani Jangan Menghindari Masalah Menyelesaikannya Oh Gimana Maksud Contoh Seperti Selapis Sungai Sebuah Gunung Menghadang Di depan Seolah Di depannya Dua Rintang Dilewati Sungai Dan Gunung Bukan Berarti Semuanya Tidak Bisa Dilewati Sungai Kita Bisa Lewat Gunung Bisa Kita Naik Kan Gitu Tadi Kan Disini Juga Naik Gunung Juga Disini Hanya Dituntut Lebih Keras Dalam Menyelan Kehidupan Ini Lebih Biar Lagi Siapa Menduka Kebetian Gini Masih Menemui Kesulitan Ini Susah Pemukan Gitu Maksudnya Saya Kan Nanya Gimana Maksudnya Itu Ya Masih Ada Sulit 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 Saya Ingin Kesalah Ada Jarin Tangganya Meskipun Berkirtiar Sulit Lewat Juga Walaupun Sampai Berkirtiar Masih Sulit Dilewati Jelas Sudah Kebenaran Belum Terlihat Ketenangan Sudah Kenapa Karena Yang Di Belum Terwujud Yang Dimau Tadi Masih Belum Terdapat Masih Di Seberang Sungai Masih Di Balik Gunung Itu Masih Lama Perjalan Perjalan Harus Melewati Sungai Dan Menang Oke Menarik 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 Terus Ini Setelah Ini Berarti Ia Dibaca Baca Dipaham Solusinya Solusinya Begini Untung Mas Ini Artinya Bahwa Apa yang Dituju Apa yang Diinginkan Masih Ada Di Selan Sulit Oke Solusinya Jatim Tadi Saya Sudah Ambil Jamsi Jamsi Kalau Kata Mas Agus Saya Harus Berusaha Lebih Keras Harus Move on Juga Mas Agus Terima Kasih Banyak Sudah Temenin Sobat Berita Jatim Di Jalan Sutra Di Biar Dulu Pantau Terus Jalan Sutra Bersama Saya Bum Bowo Jangan Lupa Move on Sampai 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 Sampai